Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat karana desa yes bertemu kembali dengan channel karana desa pada video kali ini kita akan membahas efek dari kandang yang rusak guys jadi karena kita ada rusak diterpah angin dua hari yang lalu guys tapi belum sempat kita betulkan jadi kebetulan tadi malam di sini hujan lebat guys jadi karena kandang kita yang tidak maksimal dan diterpah hujan yang beras jadi karena kita ini hampir 60% becek guys jadi efek sampingnya ini nanti akan ke produksi telur bebek kita guys Oke kita lihatkan untuk kondisi kandang penutup atasnya itu guys terlepas jadi begitu hujan air hujan masuk guys dari situ masuk ke bawah jadi bawah ini becek kita lihat lebih dekat ini penutup atas dari sambungan atap kita ini karena kuatnya angin geser guys kebetulan hanya kita kasih tertal saja itu dia akan kita perbaiki jadi kandang kita ini bawah khusus yang bawah ini pecek sekali guys jadi untuk produksi telur hari ini saya hitung tadi ada sekitar 30 putir guys kemarin masih 36 dan kandang kita basah cek produksi telur berkurang biasanya itu nanti ketah lambatan tuh ada nyusul guys mudah-mudahan jadi buat rakan-rakan yang baru bohong niat untuk membuat kandang dibikin kandang pepanen guys yang bagus sekali berusahakan kandang tidak tempias apabila hujan angin kencang guys kandang kita ini kita lihat karena kemarai yang disitu tidak kita kasih atap ini selalu basah guys ini ini kemarin baik kita yang setelah ganti bulu guys ini melting bulu kita lihat posto badannya sudah gemuk kembali kembali guys kita bedakan dengan yang ini satu minggu atau dua minggu kedepan kontok bulu ini kondisinya guys ini kita zoom bulu sudah sangat terlantakan dan sudah ada yang lepas sisa ada sekitar 5 sayap lagi yang masih melekat di bebek kita ini juga sudah persiapan guys yang ini lihat bulu sayapnya sudah mulai tidak beraturan yang ini juga guys ini kita lihat yang paling mendekati yang ini karena posto badannya juga sudah mecil guys ini guys kemungkinan bebek kita ini untuk kontok bulunya bergantian guys karena 3 atau 4 kemarin sudah mulai tumbuh bulu baru rontok bulunya duluan menyusul yang tadi itu ada sekitar 4 ekor atau 5 ekor oke mungkin kita panen telur dulu guys oke mungkin kita panen telur dulu guys kalau kita hitung tadi kalau tidak salah itu 31 atau 30 petir guys untuk korupsi telur ini kita kumpulkan dulu guys di sini untuk ukuran telur besar-besar ya guys ini ini kita ambil satu yang agak kecil kita bandingkan di sini biasanya kemarin ada 11 guys berhubung hujan jadi bebek kita buah telurnya buah pindah di sini biasanya kemarin ada 11 guys berhubung hujan jadi bebek kita buah telurnya buah pindah kemarin di sini ada enam ini ada empat oke kita hitung guys tiga keenam kemarin di sini di sini adaapa kemarin di sini itu pindah hingga 15 kemarin di sini mudah 24 sini ada 7 case pati 31 butir hari ini ada penurunan 5 butir dari hari kemarin jadi bebek ini sangat sensitif sekali guys jika ada petir pada malam hari hujan lebat biasa produksi telur juga menurun guys tapi menurutnya hanya pada hari itu saja guys besok-besoknya sudah normal kembali ini bebek kita yang lumpuh kemarin guys sudah tiga hari per hari sudah lumayan membaikin Alhamdulillah maksud makannya masih masih ada jadi kita potahankan guys ini mudah-mudahan tiga hari kedepan sudah sembuh untuk bebek yang ini guys ini guys baru setelah rontok bulu badannya sangat gemuk sekali guys terlihat ini yang jantan guys itu selamat menikmati bedpacking ada empat kita guys yang warna putih itu guys 1 2 3 4 ini bebek backpacking itu warnanya warna putih mulus guys untuk warna bulunya guys kebetulan kemarin kita beli bibit ini bibit dari orang kita beli usia dua bulan dengan kondisi kemarin bibitnya kebanyakan kurus-kurus dan kurang gizi guys jadi hampir satu bulan kita lakukan pengembukan kemarin ada kita buat videonya kemarin guys jadi disitu kita buat judul program pengembukan bebek ini karena kemarin memang sangat tidak terurus sekali untuk bebek ini guys tapi alhamdulillah tapi alhamdulillah dengan kita usahakan kita betulkan untuk porsi makan 3 bulan 3 bulan setengah itu bebek kita sudah normal potumbuhannya guys dan kemarin alhamdulillah di angka 5 bulan 5 hari bebek kita ini sudah mulai buat telur guys sekarang produksinya sudah hampir 7 bulan ini guys 6 bulan lebih udah produksi telur sebagian juga sudah mulai mau rontok bulu guys kita lihat nanti 3 minggu ke depan buat tahan berapa butir untuk telur bebek kita ini karena hampir 40% 3 minggu ke depan itu bebek kita rontok bulu ini guys oke mungkin sekian untuk video kali ini guys terima kasih telah berkunjung di channel RSA jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like komen dan subscribe nya guys video di kanan ini akan kita update terus sampai nanti kontok bulu dan mulai buat telur kembali guys untuk di kanan ini oke video saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh